Tapi sakit sekali, oke ya Saya doakan gak sakit ya, Pak siapa namanya? Sylvester Oh, hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berlutut tidak sakit, dalam nama Yesus Hadirat urapan Tuhan Kuasa Yesus sedang mengalir atas Tuhan Yesus, roh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran yang ada padanya Ya, berdiri Jongkok Berdiri Jongkok dalam nama Yesus, berdiri Dalam nama Yesus 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 Sekarang apa yang Bapak rasakan Ringan Ringan ya, kita doakan sembuh permanen Dalam nama Baik, sekitar dulu kita mulai Bapak Terima kasih. 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 Kencang-kencang, kisah Rasul 11-26 Haleluya Oke Tiga Dua Satu Mereka Tiga 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 Jadi Saudara Waktu Yesus Hadir Di Bumi Sebagai Anak Manusia Yang walaupun Dia alat Seutuhnya Dia tidak pernah Mengajarkan Agama Dia memperkenalkan Dirinya Akulah jalan Kebenaran Kehidupan Tidak ada seorang pun Yang sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Dengan kata lain Yesus mau bilang Begini Aku Satu-satunya Jalan Bukan Salah satu Jalan Jadi yang lain Bukannya Jalan ke Sorga Untuk jalan Ke sorga Hanya satu Lewat aku Yesus berkata Akulah roti hidup Kalau kau makan Roti hidup Engkau akan hidup Yesus berkata Akulah air hidup Kalau kau minum air itu Engkau akan haus terus Tapi kalau kau minum air Yang daripadaku Engkau tidak akan haus Bahkan akan mengalir Aliran Aliran air hidup Dari dalam dirimu Yesus berkata Aku pokok anggur Kamu ranting Kalau kamu tinggal padaku Kamu berbuah Kalau kamu tidak tinggal padaku Kamu tidak berbuah Yesus berkata Ya Percayalah Kepadaku Maka Engkau Selamat Barang siapa Yang percaya Kepadaku Tidak akan Binasa Jadi Yesus Datang Ke bumi Bukan Mengajarkan Agama Tapi Memperkenalkan Siapa Tuhan itu Siapa Allah itu Yang selama ini Tersembunyi Dari abad ke abad Dari turunan Ke keturunan Makanya di Koloses 1 Ayat 26 Yang rahasia ini Tersembunyi Dari abad ke abad Tetapi Kalian harus tahu Bahwa Kristus ada Di tengah-tengah kamu Dalam bahasa Aslinya Kristus Ada Di dalam kamu Yesus berkata Sudaraku yang saya kasih Diones 15 Tinggal dalam aku Aku dalam kau Jadi Yesus tidak pernah Mengajarkan agama Yesus mengajarkan Tuhan itu siapa sih Kalian cerita Tuhan Kalian cerita Allah Siapa sebenarnya Tuhan itu Siapa sebenarnya Allah itu Sebelum saya menjadi Kristen Saya sudah memanggil Tuhan Saya sudah memanggil Allah Tapi saya tidak percaya Kalau Yesus itu Tuhan Tapi pada waktu itu Sebelum saya percaya Tuhan Yesus Saya sudah memanggil Tuhan Saya sudah memanggil Allah Tahun 1996 Saya mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Yesus Disitulah saya baru katakan Yesus engkau Tuhan Allah Juru selamatku Ubah hidupku Ketika Berita ini Didengar oleh keluarga saya Keluarga saya Marah semua Ada yang mengatakan Saya kapir Ada yang mengatakan Saya ini stres Gila Dan sebagainya Karena sejak kecil Saya diajarkan Oleh ibu Ayah saya Ajaran agama Yang begitu ketat Yang bukan Kristen Saudara Dan saya melakukannya itu Dengan begitu sangat taat Bahkan saya sekolah Di madrasa Sanawiyah Aliyah Jadi Saudara ku yang saya kasih Dulu saya sudah Panggil Tuhan Saya sudah panggil Allah Tapi saya tidak percaya Kalau Yesus itu Adalah Tuhan Allah Saya tidak yakin Kalau Yesus itu Satu-satunya jalan Kebenaran dan kehidupan Satu-satunya jalan Yang bisa Membawa orang Masuk dalam Kerajaan surga Saya tidak percaya Itu saudara Tapi puji Tuhan Tahun 1996 Saya mengalami Tuhan Yesus Secara pribadi Berikan suara-suara Buat Tuhan Yesus Yang dasyat luar biasa Haleluya Haleluya Saudara kita Gila dirisik sebentar Ayo banggil berdiri Iya Supaya Jangan Terlalu monoton Amin Amin Baru 60% Amin 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 Dikan suara-suara Buat Tuhan Yang dasyat luar biasa Haleluya Saya percaya Saudara Encok-encok sembuh Ya Darah tinggi sembuh Darah rendah sembuh Kalau ada diabetes sembuh Yang sakit-sakit sembuh Haleluya Haleluya Berikan suara-suara Buat Yesus Tuhan yang kudus Haleluya 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 Saudara di Apa Di Manggarai Barat Atau di Labuan Banco Ya Banyak polisi-polisi Yang maju ke depan Didoakan sembuh Yang tadinya Gak bisa gini Ya Bisa lompat-lompat Ya Saya sudah bagikan TikToknya Ke Bapak Wakai Sepertinya Pak Wakafors Juga saya bagikan Ya Sudara Saya kasih Dalam Tuhan Yesus Jadi Yesus Datang ke muka bumi ini Bukan Mengenalkan Agama Tapi Mengenalkan Siapa dia Sebenarnya Berikan suara-suara Bapak Tuhan Yesus Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Ya Jadi Kalau sudara Merasa Ya Firman ini Betul-betul Mengenak Ke hatimu Amen Iya Amen Ya gitu ya Haleluya Karena saya pernah Khotbah di salah satu gereja Yang hadir Hampir seribu orang Ya Mereka semua Melotot Lihat saya gini Saya pikir saya salah apa Baru ketemu ini Dipototin terus gitu Saya mau kita relax Tapi fokus Amen Iya betul ini Betul ini Betul ini Kenapa Karena sudara Kalau kita sekolah Kita paham dulu Baru amen Tapi kalau firman gak Amen dulu Nanti Tuhan kasih paham Berikan suara-suara Buat Tuhan Yesus Itu bedanya ya Iya Iya Jadi sudara Aku yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Jadi Yesus datang Bukan Membawa agama Dan bukan Menyampaikan agama Dia datang Membawa Kebenaran Dan kehidupan Kebenaran Dan kehidupan Adalah Yesus itu sendiri Itu sebabnya Dia berani berkata Akulah jalan kebenaran Dan akulah Jalan kehidupan Tidak ada seorang pun Yang sampai Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi Kristen pertama kali Ya Itu Di Antioquia Semasa Yesus Ada di muka bumi Selama tiga setengah tahun Sebagai anak manusia Dia Tidak pernah Mengajarkan Tentang Kristen Matius Markus Lukas Tidak ada Tidak ada Satu Katapun Yang Mengatakan Kristen Tidak ada ya Sebentar ya Supaya saya agak Leluasa ya Ya Sebentar Tidak ada Sudaraku Yang saya kasih Yang Tulisannya berkata Kristen Jadi setelah Yesus Bangkit Ya Ke sorga Bangkit Naik ke sorga Maksud saya Baru ada kata Kristen itu Jadi pada waktu itu Sudara Kristen itu Ya Itu sudara Artinya Pengikut Kristus Ya Kristianos Dalam bahasa aslinya Kristianos Pengikut Kristus Lihat Kristianos Kristianos itu Lihat Pengikut Pengikut Kristus itu Ya Sudaraku yang saya kasih Tetapi berjalan Ya Waktu Ya Kristen ini Menjadi sebuah agama Sehingga Ya Setiap orang Khususnya Warga negara Indonesia Ya Sepertinya Harus beragama Tidak Tersurat Tapi tersilat Ya Harus beragama Makanya di KTP Ada Kolom Yang tulisannya Agama Agama apa Ya Sudara Kalau kita bicara Tentang Kristen Bukan bicara Tentang agama Tetapi Bicara Tentang Kristianos Yaitu Pengikut Kristus Jadi Sudara Agama Apapun Asal Dia Mau Percaya Yesus Asal Mau Dia Mengikut Kristus Pasti Dia Selamat Berikan suara-suara Buat Tuhan Haleluyah 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 Yang bersihkan Yang bersihkan Yang bersihkan Saudara Kristus datang ke muka bumi Memperkenalkan Tuhan Allah Sebab dia berkata Bapak dan aku adalah Satu Filipus Tidak Mengenal Siapakah yang selalu bersama-sama Dengan Dia Filipus bertanya Tunjukkan Bapak itu Kepadaku Itu sudah cukup bagiku Yesus berkata Sekian lama kau bersama aku Filipus Kau tidak kenal aku Kalau kau lihat Bapak Kau lihat aku Karena Bapak Engkau gak mungkin bisa lihat Tapi Bapak yang di dalam aku Engkau bisa lihat Karena Bapak yang roh Yang tidak kelihatan tadi Sudah menyatakan dirinya lewat aku Kalau kau melihat aku Kau melihat Bapak Dengan kata lain Kalau kau melihat aku Kau melihat Tuhan Kalau kau melihat aku Kau melihat Allah Jadi Sudaraku yang saya kasih Ketika saya Mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Yesus Disitu saya katakan Tuhan Yesus Robah hidupku Robah hidupku Saya percaya Tuhan Engkau Maha Kuasa Engkau bisa Merobah hidupku Sudara Pagi-pagi Jam 8 Ya Ya Itu Kerangkeng penjara Dibuka Saya waktu itu Ada di penjara Mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Kerangkeng penjara Dibuka Saya cari Alkitab Dari blok ke blok Saya dapatkan Alkitab Dari tangan Yakubus Waktu itu Di penjara Ada Matius Markus Yohanes Lukas Ya Ada Yakubus juga Tapi Judas Nggak ada di sana Saya tanya Judas Kemana Sedaraku yang saya kasih Saya baca Alkitab Saya baca Alkitab Terus menerus Saya temukan Yohanes 14 Ayat 6 Yesus berkata Akulah jalan kebenaran Dan kehidupan Tidak ada seorang pun Yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Pikiran saya Sudara Mulai Mengartikan Ayat itu Berarti Yesus ini Bukan salah satu jalan Tapi dia Satu-satunya jalan Saya buka lagi Ketemu lagi Roma 10 Ayat 36 Kami memberitakan Damai sejahtera Dari Yesus Kristus Yang Tuhan Semua orang Wah Berarti Yesus ini Tuhan semua orang Saya ini kan orang Masa saya Nggak mau memuji Yesus Masa saya Nggak mau menyembah Yesus Kan saya orang Saya baca lagi Sudara Di Roma 10 Ayat 12 Ala yang satu ini Bukan Tuhan Yahudi dan Yunani Saja Tapi Tuhan Semua orang Dua Alat bukti Sudah cukup Membawa orang Ke Meja hijau Haleluya Jadi sudara Sudah beberapa alat bukti Yang saya temukan Yang membuktikan Bahwa Yesus itu Tuhan Allah Disitu saya menyerah Yesus Robah hidupku Robah Robah hidupku Robah Oh sudara Sistem Sistem Melapas dulu Masih menggunakan Sistem penjara Di dalam Ya Iya Jadi sudara Yang saya kasih Habis makan itu Masam Sudara Masam Saya beli rokok Pas saya mau merokok Begini Saya mau isap Ku cabutnya Merinding saya Saya lihat Nggak ada orang Sudara Nggak ada orang Saya langsung Yesus Hampuni saya Saya buang rokok Itu Saya bukan anti rokok Jangan tersinggung Kalau sudara Tersinggung Artinya berarti Kebenaran firman Yang saya sampaikan Itu Berkuasa Tapi kalau Nggak tersinggung Malah nggak berkuasa Kenapa Ya Apa itu Gitu ya Iya Jadi sudara Saya katakan Yesus Ampuni dosa saya Ampuni dosa saya Mulai dari situ Saya lepas rokok Sudara Singkat ceritanya Sudaraku yang saya kasih Keluarga saya Dulu yang menghina saya Satu persatu Mereka Menjadi pengikut Yesus Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Dan dasar Haleluya Jadi kami sudah 50% Plus satu Mengikut Yesus Yang dulunya Mereka membenci saya Saya hanya doa puasa 7 tahun Saya doa puasa Sudara Dan setelah 7 tahun Ibu saya telepon saya Riz Panggilan saya Riz Saya mau Mengenal Tuhanmu Ayo Datang Pulang Saya terbang Dari Jakarta Sudara Ke Riau Pekanbaru Karena orang tua saya Di Pekanbaru Saya terbang Ke Riau Pekanbaru Sudara Saya ajak Ibu saya Untuk Ke Jakarta Ayah saya juga Dia katakan Saya mau ikut Yesus Terjadi Sudara Perdebatan yang Luar biasa Ya Jadi ini terjadi Perdebatan yang Luar biasa Karena Keluarga kami itu Sudara Keluarga besar Ya Dan juga Anak kakak saya Di sana ada yang Lura Ya Macam-macam lah Jabatannya Sudara Sehingga Saya Ditekan Dia katakan Saya memaksa Tapi Ibu saya bilang Saya tidak Dipaksa Saya Waktu Sholat Subuh Waktu saya Sholat Subuh Saya Dijumpai Tuhannya Siris Tuhannya Kristen Tuhan Yesus Berikan Sorak-sorai Buat Tuhan Yesus Haleluya Mulai dari Ibu saya ini Ayah saya Ikut Yesus Ya Abang saya Ikut Yesus Adik saya Ikut Yesus Sudah selesai Sekolah Teologi Sudah Pelayanan Terus Ponakan-ponakan Saya ikut Yesus Jadi Kami 50% Plus 1 Sudah Menjadi Kristen Atau Menjadi Pengikut Kristus Terima Surah-surah Dua Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Saya tidak Pernah Menceritakan Tentang Agama Saya Hanya Menunjukkan Bahwa Saya Ini Mengikut Kristus Ya Saya Tidak Pernah Bicara Tentang Agama Saudara Kepada Mereka Saya Hanya Sudara Saya Kasih Tahu Saya Ini Pengikut Kristus Saya Ini Pengikut Kristus Ya Bagaimana Cara Saya Memberitahu Kepada Mereka Bukan Hanya Dengan Kata Kata Tapi Dengan Kelakuan Sehari-hari Mereka Heran Adik 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 Dulu Dikejar-kejar Polisi Pakai Narkoba Merokoknya Kuat Kerjanya Halal Haram Hantam Jadi Semua Saudara Saya Habiskan Apapun Itu Yang penting Duit Tapi Mereka Heran Kok Bisa Berubah Kok Bisa Berubah Mungkin Ibu Saya Lagi Solat Mungkin Dia Bertanya-tanya Dalam Artinya Kok Bisa Berubah Anakku Mungkin Disitulah Tuhan Menyatakan Dirinya Kepada Ibu Saya Kepada Mama Saya Saudara Yang saya Kasih Sehingga Mama Saya Boleh Percaya Yesus Dan Yang Lainnya Punya Pengalaman Pengalaman Pribadi Jadi Intinya Sekarang Kami Sudah 50% Plus Satu Menjadi Pengikut Kristus Sorak-sorak Buat Tuhan Kita Haleloyah 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 Sedaraku Yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kalau Dalam Pilkada Nanti 50% Plus Satu Menang Betul kan Kalau Kandidatnya Cuma Dua Jadi Sudaraku Yang saya kasihi Dulu Waktu saya Pulang ke Kampung Asal Mau makan Saya Doa Anak Kakak saya Yang lura Bilang Tulang Tulang Itu Lubis Ini dari Selatan Ratat Muslim Jadi Dia Panggilnya Tulang Jadi Begini Kalau Disini Kan Sudaraku Yang saya kasih Anjing Makan Tulang Kalau Di Tanah Batak Kapanuli Sana Tulang Makan Anjing Karena Tulang Tulang Artinya Paman Sudara Jadi Dia bilang Tulang Tulang Tidak Boleh Doa Katanya Tidak Boleh Doa Kalau Doa Dalam Hati Saja Sudara Berjalannya Waktu Sekarang Kalau Saya pulang Ke Kampung Langsung Saya bilang Diam Semua Saya akan Berdoa Anak Kakak Saya Yang Lura Marah Eh Jangan Tulang Kami Kita Poting Saja Negara Kita Negara Demokrasi Saya Menang 50% Plesat Berikan Sorak Sorak Haleloyah 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 Kisah Rasul 16 31 Jawab Mereka Percayalah Kepada Yesus Kristus Maka Engkau Selamat Dan Sisi Rumah Diselamatkan Jadi Sudara Saya Yakin Bukan Hanya 50% Plus 1 Tapi Satu Persatu Nanti Mereka Semua Akan Menjadi Pengikut Kristus Mereka Akan Jadi Kristianos Mereka Akan Jadi Kristen Artinya Pengikut Kristus Sudara Kalau Kita Paham Apa Itu Kristianos Sudara Kita Tahu Bahwa Kita Bukan Sekedar Orang Beragama Tapi Kita Ber Yesus Haleluyah 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 Sudara Saya mau kasih tau Buat sudara Bertuhan Dan Ber Yesus Dua hal yang Berbeda Beralah Dan Ber Yesus Dua hal yang Berbeda Kenapa Saya bisa katakan Demikian Dulu Saya juga Tuhan Tuhan Allah Allah Tapi Saya tidak Pernah bilang Yesus Kau Tuhan Dan Juru Selamatku Ketika Yesus Menemuin Saya Disitulah Saya baru Bisa Mengatakan Yesus Kau Tuhan Dan Juru Selamatku Haleluyah Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Luar biasa Haleluyah Jadi Kekristenan Ini Sudaraku Yang saya kasih Saya tidak Bicara agama Makanya Saya katakan Pak Waka Yang Katolik Yang Kristen Apa Kumpul Aja Karena Saya tidak Bicara agama Saya Bicara Kristianos Pengikut Kristus Saudaraku Yang saya kasih Di dalam Tuhan Yesus Ya Jadi Untuk Kita Bisa Membuktikan Orang Itu Kristianos Atau Kristen Hanya Dari Dua Hal Yang Pertama Kasih Yang Kedua Kuasa Saudara Bukti Video singkat Tadi Itulah Bukti Kasih Yang Kita Tunjukkan Kepada Dunia Bahwa Kita Mengasih Semua Orang Saudara Yang hadir Tadi Itu 99,9% Bukan Orang Kristen Bukan Agama Kristen Mereka Itu Bani Kedar Nebayot Ya Tapi Satu Persatu Saudara Tahu Bani Kedar Nebayot Kedar Itu Anak Pertamanya Ismail Nebayot Anak Yang kedua Dan selanjutnya Dan seterusnya Ya Jadi Saudara Mereka Mereka Itu Semua Tadi Itu Bani Kedar Nebayot Tapi Mereka Saudara Ketika Kita Layani Disentuh Dengan Kasih Satu Persatu Mereka Percaya Yesus Dan Menjadi Kristen Ya Mereka Di Baptis Dan Menjadi Kristen Kenapa Karena Kasih Ya Saudara Karena Kasih Kalau Bukan Karena Kasih Mereka Tidak Mungkin Bisa Percaya Jadi Enam Tahun Dua Bulan Itu Sudah Seribu Orang Lebih Ya Yang Tadinya Mereka Bukan Kristen Menjadi Pengikut Yesus Ya Menjadi Pengikut Yesus Saudara Ini Bukan Hebat Saya Bukan Karena Saya Pintar Cerdas Bukan Tapi Ini Karya Rauh Kudus Alkitab Bilang Satu Kudus 12 Ayat 3 4 Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Percaya Kalau Bukan Rauh Kudus Jadi Saudara Tidak Semua Agama Memiliki Rauh Kudus Tapi Orang Yang Memiliki Rauh Kudus Pasti Dia Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Berikan Sorak Sorak Haleluyah 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 Kalau saya pelayanan di akpol begitu semangat mereka ya luar biasa ya di stupa juga saya buat semangat seperti itu ya supaya mereka tidak letih letoi loyo lesu polisi-polisi tentara-tentara tidak boleh letih letoi loyo lesu harus semangat menghadapi keadaan apapun Apalagi kita pengikut Kristus kita tidak boleh saudara letih letoi loyo lesu haleluyah 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 Kita harus bersemangat amin 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 Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan dan berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang dasar luar biasa haleluyah 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 Saudara Ini gereja tanpa tembok seribu pintu namanya Kenapa dikatakan gereja tanpa tembok seribu pintu saudara Ya Karena saudara Gereja ini tidak ada temboknya Pintunya terlalu banyak Jadi namanya seribu pintu Nanti anda ketik aja di youtube gereja tanpa tembok itu banyak muncul ya Baik itu kami yang mengupload maupun pihak-pihak seberang Yang mengkanter yang tidak suka yang ingin menutup gereja ini Sudah bertahun-tahun Mau ditutup tidak bisa ditutup Kenapa Karena kalau Tuhan yang buka Tidak ada seorang pun yang bisa tutup Berikan sorak-sorak buat Tuhan Amin Haleluyah Haleluyah Dimana ayatnya Pak ada? Wahyu 3 ayat 7 Kalau Tuhan yang buka tidak ada yang bisa tutup Kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa buka Iya Jadi saudara yang saya kasih Ketika mereka diinterogasi Ya Oleh Kelompok Kelompok tertentu yang mengatasnamakan anti pemurtatan Indonesia Mereka ditanya Ya Kalian dipaksa tidak Atas kesadaran kami sendiri Waktu itu saya pernah ditanya juga Sama seseorang Bapak kenapa baptis orang Islam Saya tidak pernah baptis orang Islam Baptis Kristen, baptis Katolik Baptis siapapun Saya tidak mau Saya hanya baptis orang Yang percaya Yesus Anda paham? Yang paham Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Haleluyah 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 Sudara misi ini Sudara dikasih Tuhan Sudara ku yang saya kasih Pisi Maksudnya Pisi ini pertama kali dikasih Tuhan 6 tahun 2 bulan yang lalu Tuhan berkata Lihat itu Tak tergembalakan mereka Tak tergembalakan Saya bilang bagaimana Tuhan Mau mengembalakan mereka Ini kan orang-orang yang tinggal di kolong-kolong Bukan sekedar orang miskin Tapi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan Sudara Kalau orang miskin Sudara Masih bisa ngontrak Walaupun kontraknya 4 kali 4 Panjang 4 Lebar 4 Toilet di luar bersama-sama Dengan pengontrak-pengontrak lain Tapi mereka gak bisa ngontrak Karena mereka gak bekerja Mereka gak punya duit Mereka tinggal di kolong-kolong Sudara Awal mula saya bilang Gimana Tuhan Kalau hanya khutbah saya bisa Tapi nanti Kalau saya khutbah Sekali dua kali Mereka bisa terima Tapi selanjutnya Mereka tanya Pak Mana kasih Buktinya kasihnya mana Makan aja Gue gak dikasih Saya sakit gak didoakan Atau gak dibawa berobat Lihat anak-anak saya ini Umur 5 tahun ke bawah Udah kekurangan giji Itu yang ada dalam Benak pikiran saya Saya sempat menolak Tapi Tuhan bilang Itu milikku Itu punyaku Aku yang pelihara mereka Saudaraku Terbukti saudara Sekarang ratusan orang 6 tahun lebih Sudah seribu orang lebih Yang mereka menjadi pengikut Kristus Yang luar biasanya Saudaraku yang saya kasih Saudara Mereka kalau sudah Hampir 100 orang lebih Saudaraku Mereka dapat pekerjaan Kita tanya Si A, si B, si C kemana Udah bekerja Di Karawang Di Cikampe Di Cikarang Dan dimana-mana Oh gitu ya Jadi longgar dikit Ya Nambah lagi Dari Lampung Dari Madura Dari Bengkulu Dari Palembang Kalau nama-nama ini Saya sebut di Jakarta Orang langsung tahu Ini orang-orang yang Begitu sangat fanatik Tapi puji Tuhan Karena disentuh oleh Kasih Kristus Mereka bisa buka hati Mereka mengambil keputusan Untuk menjadi pengikut Yesus Tanpa dipaksa Negara melindungi Konstitusi kita melindungi Orang mau mengikut Yesus Mau tidak mengikut Yesus Orang mau menyembah batu Orang mau menyembah gunung Orang mau menyembah hewan Tidak ada dilarang Jadi tidak ada satu pun Yang bisa melarang mereka Ketika mereka Mengambil keputusan Menjadi pengikut Kristus Berikan suara-suara Buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Inilah kasih Saudara Bagaimana kasih kita Terhadap manusia Yang ada di siling kita Apakah kita betul-betul Bisa mengasih mereka Seperti Kristus Mengasih mereka Kita tidak ada sedikit pun Saudara bicara Tentang agama Kita hanya bicara Tentang kasih Tetapi mereka sendiri Yang akan mengambil keputusan Wait Luar biasa Kasih orang ini Akhirnya mereka cari Tahu Dan kita kasih tahu Karena memang Saya seorang pendeta Saya harus nasihati mereka Dengan firman Tuhan Karena saya tahu Langit pasti berlalu Bumi pun pasti berlalu Tapi firman Tuhan Tidak mungkin berlalu Firman Tuhan Tinggal tetap selama-lamanya Berikan sorang-sorang Buat Tuhan Yang nasihat Luar biasa Haleluya 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 Saudara Jadi Yesus sendiri berkata Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap Akal budimu Dan dengan segenap Kekuatanmu Kasihilah manusia Ya Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Itulah hukum Yang terutama Dan utama Jadi Ini ada 66 kitab 39 perjanjian lama Ya 27 perjanjian baru Ayatnya 31.173 ayat Ya Saudaraku yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Hanya satu Hanya satu Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap Akal budimu Dan segenap kekuatanmu Yang sama dengan itu Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Itulah saudara hukum Yang terutama dan utama Oleh karena Kasihlah Mereka diselamatkan Sebentar ya Saya minum dulu ya Permisi ya Haleluya Jadi haus Saudara boleh minum kan Sini ternyata punya Merek sendiri ya Luar biasa ya Ya Kita doakan Banyak perusahaan-perusahaan Muncul disini Kalau perusahaan-perusahaan Muncul Rakyat pun makmur Amen Haleluya Kapores Kapores pun akan makmur juga Karena banyak perusahaan Tapi kalau gak ada perusahaan Bingung juga Haleluya Ya saudara Kasih inilah yang dibutuhkan Oleh manusia Ya Kalau kita belajar kasih Kasih itu ada kasih Eros Ada kasih Vilia Ada kasih Agape Dan sebagainya Tapi kasih Agape ini Kasih tanpa syarat Itulah kasih Yesus Kita mengasih orang tanpa syarat Bukan karena dia baik sama kita Bukan karena dia memberi sesuatu Kepada kita Sekalipun dia berbuat jahat kepada kita Kita tetap mengasih dia Itulah kasih Agape tadi Dan itulah saudara yang membuat Mereka tersentuh Dan mereka Mengambil keputusan Menjadi pengikut Kristus Yang kedua Yang kedua saudaraku yang saya kasih Ya Ciri Kristianos Ya Mengikut Kristus adalah kuasa Sebab Sekalipun Anda punya kasih Tapi tidak ada kuasa Tidak ada kuasa untuk memberi Anda tidak bisa berbuat apa-apa Sekalipun Anda punya mobil 5, 10, punya rumah 100 Tapi tidak punya kuasa memberi Anda tidak bisa memberi Tapi sekalipun mungkin Anda ini Hanya punya rumah yang sederhana Gaji Juga Tidak terlalu banyak Tapi kalau Saudara punya kuasa kasih Saudara bisa memberi Yang percaya katakan amin Amin Pernah dengar Ada orang-orang kikir Haleluya Iya kan Saudara Ketika Tuhan bilang Itu milikku Saudara Saya bilang Jalan saya Tuhan Siap Tuhan Saudara tahu Kalau yang hadir itu tadi 100 orangan Saudara Itu Kita kasih Makan Dan Air mineral itu Per orang 30 ribu Kasih susu buat anak-anak yang umur 5 tahun ke bawah Kasih lagi obat-obatan Buat orang yang sakit-sakit Borok Kalau sakit jantung gampang Dalam namanya sembuh Enak-enak sembuh Kalau sakit lumpuh gampang Jalan-jalan Tapi kalau sakit borok Yang saya alami Kalau kudis-kudis Sembuh Pak masih ada kudis ya Pak Iya Karena saya belum pernah ada pendeta berdoa Buat orang yang sakit kudisan banyak bolong-bolong Terus sembuh Terus kulitnya nyatu Saya belum pernah lihat Tapi kalau orang lumpuh jalan Orang buta melihat Orang tuli mendengar Serang Sering saya lihat Dan saya juga melakukan itu ya Jadi saudara Yang kedua Kristianus itu Bisa Dilihat Kalau mereka punya kuasa Dan kita bilang Satu kursus empat Eh Dua puluh Kerajaan ala bukan terdiri dari perkataan Tapi terdiri dari kuasa Lihat Mereka tidak tanya legalitas kita lagi Mereka tidak tanya masalah agama Masalah agama Mereka minta didoakan Kita lihat Mereka-mereka yang berpakaian kerudung Dan segala macam Iya Dari mana saja juga boleh Bukan Bukan Yang pakaian kerudung Ya Jos kamu yang ngainin Jos Ya Yang sana Ya Percepat saja Biar Oke Tadi dia lumpuh ya Intinya kita Ya oke Haleluya Haleluya Berikan suara-suara Ibu Haleluya Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus Haleluya Oke Oke ya Kita Stop Ya Kita stop sodara Jadi orang ini Tadinya lumpuh Ya Tidak bisa jalan Saya tantang Yang beragama lain Yang beragama lain Saya doakan Sembuh Bukan Kristen Ya Dan termasuk Saya pernah doakan sodara yang sekarang sudah bintang tiga Ya Dia juga mengalami mujizat yang luar biasa Bukan Kristen Ya Dan saya kaget juga sodara Waktu saya Ada di Polda NTT Wah Dir Narkoba Eka apa gitu ya Namanya lupa saya Tetapi Nama ini saya familiar Pernah saya doakan Waktu dia Lulus tapi gak lolos Saya spim Wah Saya bilang Wah dia ini Ya Ternyata Eka Saputra Kalau saya gak salah Ya Sodara ku yang saya kasih Ternyata bukan dia Di atas letting dia 99 Sekarang Kalau gak salah Kapolres di Palembang Dimananya saya kurang tahu ya Iya Waktu itu dia bilang Pendeta Saya tidak ada harapan Saya lulus tapi gak lolos Jadi spim itu ada lulus Ada lolos Jadi ada yang lulus Ada yang gak lolos Iya Jadi yang lulus berapa Yang gak lolos itu berapa ya Mungkin 8-9 orang Tapi dapat kuota Dari mana Dari Mabes Jadi ada kesempatan Dia bilang Doakan saya Pak Pendeta Sodara Dia agama Islam Saya doakan Sodara Gak berapa lama kemudian Ya Dia telepon saya Dia katakan Pak Saya lolos Berikan sorah-sorah Haleluya Haleluya Sedaraku yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Jadi semua orang Butuh pertolongan Tuhan Siapa yang bilang Tidak butuh pertolongan Tuhan Itu munafik Semua orang butuh Pertolongan Tuhan Oleh karena itu Saya datang kemari Bukan atas nama agama Bukan atas nama organisasi Saya datang kemari Atas nama Tuhan Berikan sorah-sorah Haleluya Haleluya Sudara kenapa Alkitab berkata Barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Diselamatkan Kenapa tidak berkata Barang siapa yang berseru Ketuhan Tapi ke nama Tuhan Karena Tuhan banyak Tuhan itu artinya Sesuatu yang diagungkan Lebih dari segalanya Yang diutamakan Lebih dari segalanya Yang dipuji-puji Bahkan yang disembah Itulah Tuhan Ya Alkitab bilang Saudara Berseru kepada nama Tuhan Diselamatkan Namanya Namanya Yang kita kenal adalah Yesus Kristus Berikan sorah-sorah ya Berseru saja Yesus 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 Kemarin kami bicara-bicara Sama Pak Wakah Ya Saya bilang Nanti Ketika di sorga Kita kaget Ternyata ada orang-orang Yang bukan Kristen Bukan Katolik Ya Ya Kok di sorga Kita kaget Padahal selama ini Kita tahu bahwa Dia ini Bukan Kristen Bukan Katolik Artinya bukan orang Yang percaya Yesus Tuhan Iya Ternyata kita tanya Pak Haji Kok bisa disini Pak Haji Begitu Kira-kira ini ya Terus dia bilang Begini Kamu tahu gak Pak Pendeta Kenapa Pak Haji Kok bisa disini Waktu saya mau mati Pak Pendeta Saya langsung ingat Saya pernah nonton Youtube Pernah lihat Di Youtube Panggil Yesus Jadi saya bilang Yesus Selamatkan saya Wah Anda ingat Penjahat sebelah kiri Haleluya Dia belum berbuat apa-apa Semua orang menghina Yesus Di atas Golgota Karena bagi manusia ini Kekalahan Dalam peperangan Yang mati Disiksa itu kalah Tapi Ya Bagi Yesus Itu kemenangan Yesus bisa sebenarnya Turun dari salib Dan dibuktikan oleh muridnya Waktu Yesus Ada di Taman Getsmani Orang-orang Romawi Dan imam-imam Datang Ingin menangkap Tapi Petrus Ambil pedang Dan Potong Telinga Hamba imam besar Mereka mundur Kalau Yesus bilang Serang Pasti habis mereka Tapi Yesus bilang Eh Petrus Ambil 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 itu Sarungkan lagi itu Pedangmu itu Ya Tidak boleh Dia bilang Ini aku Selama ini aku khutbah di baik Allah Kenapa kalian gak tangkap Ini aku Saudara Seandainya waktu itu Yesus mengadakan perlawanan Dan Yesus tidak disalib Kita semua pastikan neraka Dan Pemahaman ini Saudara Hanya bisa dipahami Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita Dikan sorak-sorak Roh Kudus Makanya semua Mengejek Yesus Tentara Romawi Mengejek Orang-orang Yahudi Orang-orang Saduki Imam-imam besar Parisi Mengejek Katanya kau anak Allah Selamatkan dirimu Selamatkan dirimu Tapi Yesus Saudara Yang sebenarnya Dia bisa Menyelamatkan dirinya Tapi dia bilang Tidak Haleluya Banyak orang katakan Buktinya Yesusmu Tuhan Dibunuh Oleh tentara Romawi Alkitab bilang Dia tidak mati Karena dibunuh Baca Matius 27 50 Cepat ya Matius 27 50 Dia bukan mati Karena ditombak Segera cepat ya Haleluya Matius 27 Ada yang bisa cepat baca Ya Matius 27 Saudara Wah saya taruhin aja lah ya Ya Saya pikir tadi Ada itunya ya Ya udah Gak apa-apa Matius 27 50 Oke Matius 27 Siapa yang udah dapat Yesus Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya Jadi seandainya Yesus tidak menyerahkan nyawanya Yesus gak bisa mati Karena dia berkata Hei Dia bilang Aku Bisa memberikan nyawaku Dan aku bisa mengambil kembali Kalau dia sekedar Nabi Gak mungkin bisa Nabi mana yang pernah ngomong begitu Gak ada Saudara Dia bukan hanya Nabi Tapi dia Tuhan Allah Dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya Karena tanpa firman Tanpa firman sang firman Yesus Kristus Gak ada semuanya Oleh karena itu Saudara Tetap percaya Yesus Haleluya 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 Jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan Tetapi dari kuasa Ya Itulah Yang namanya Kristianos Oh dia Kristen Dari mana lo tau Kasihnya lihat Dari mana lo tau Kuasanya lihat Percuma Saudara kita punya kasih Tapi gak punya kuasa Kita lihat Ada orang Saudara Yang sekasih Sakit Kasian dia ya Sakit Sakit Terus Doakan dong Aku gak punya kuasa Udahlah Cuma kasihan Haleluya Saudara lihat yang berikutnya lagi Ya Sampai keluarganya heran Kok ini bisa berjalan Iya Kita lihat ya Saudara ini udah dimasukkan ke TikTok Kurang lebih udah bersejuta yang nonton Baru empat hari ya Ya tadi saudara dia bilang Saya gak bisa jalan Saya gak mungkin bisa jalan Ya Ya sebentar ya Nanti yang perlu Anda perhatikan baik-baik Ketika keluarganya yang nunggu di ruang tunggu heran Jadi mungkin kalau hanya disini Anda tidak bisa paham ini Nanti yang di ruang tunggu Disini Disini Sampai keluarganya yang nunggu di ruang tunggu heran Sampai keluarganya yang nunggu di ruang tunggu heran Ibu ini Ibu ini tadi bilang Kok bisa jalan sendiri Kok bisa jalan sendiri Yang nunggu di ruang tunggu Karena selama ini dia gak bisa jalan sendiri Coba terus Yang nunggu di ruang tunggu heran Gala minggu Ya percepat saja saudara Saudaraku yang saya kasih Inilah namanya kuasa Ketika saudara punya kuasa Orang gak tanya lagi legalitas Orang gak tanya agama Kenapa? Karena semua manusia Butuh Pertolongan Tuhan Berikan suara-suara Haleluya 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 Saya ingat benar Waktu Kapolda Masih pangkat AKV Ya Saya Disuruh Rokudus Untuk menemuin beliau Di kantornya Waktu itu Kapolsek Tanjung Dure Saudaraku yang saya kasih Saya sempat diusir Oleh penjaganya Ya Dengan Cara halus Tapi saya bilang Saya harus ketemu Sama Kapolsek Ada apa? Ada sesuatu yang Tuhan Taruh dalam rosa yang saya mau sampaikan Kepada beliau Saya bilang gitu Tapi Agak dipersulit Saya bilang Saya pernah ditahan disini Hah? Dia laporkan Ke Pak Pak Hisri Tonga Saudara Akhirnya saya disuruh masuk Dia bilang Ada apa? Tuhan bicara Tuhan suruh Saya datang ke Bapak Tuhan masa bicara Iya Sedangkan kambing bisa bicara Pasti Tuhan bisa bicara Haleluya Haleluya Tuhan kita bukan Tuhan bisu Tuhan kita bisa bicara Jadi jangan heran Kalau ada orang bilang Eh tadi Tuhan ngomong sama saya Jangan heran Kalaupun saudara belum pernah mendengar suara Tuhan Jangan bilang Eh Tuhan tidak bisa bersuara Tuhan tidak bisa bicara Tuhan bisa bicara Haleluya Yang percaya katakan amin Amin Yang percaya katakan amin Amin Saudara Akhirnya Beliau terima saya Ya Saya tahu Ini kalau saya bicara Ayat-ayat firman Pasti dia akan berdebat Pasti dia ajak saya debat Langsung saya tumpang tangan di kepala Alam Saya waktu memasuk Akpol Didoakan oleh dua pendeta Seorang kampung pak Saya tidak punya duit Seorang miskin Orang kampung pak Saya tidak sangka Saya bisa lulus Akpol Tapi setelah saya menjabat berkali-kali Kapolsek di Jakarta ini Saya mulai jauh dari Tuhan pak Saya mulai jauh dari Tuhan Tidak lagi gereja Terus dia ceritakan Ada satu persoalan yang sulit diselesaikan Yang sulit diselesaikan Ya Terus saya bilang semuanya Doa puasa Emang ada doa puasa pak? Ada Matius 17 ayat 21 Jenis ini tidak bisa hanya dengan doa Harus dengan puasa Oh gitu? Iya Siap? Siap Besok puasa Jam 5 sore saya datang Setiap jam 5 sore datang Tiga hari Oke Saudara ku yang saya kasih ya Jadi saudara ku yang saya kasih Ya kalau nanti Anda Ketemu Pak Kabulda Pak Waka Ya kalau mau tanya aja Sebenarnya persoalan apa pada waktu itu pak? Ya Jadi saya tidak mau ceritain ya Jadi Saudara ku yang saya kasih Nah Waktu besok harinya Setiap sore saya telepon Pak sudah puasa hari ini Puasa Saya datang Saya dulu belum punya mobil Belum punya apa-apa Rumah ngontrak Kalau ditendang jebol rumah itu Saudara Ya Saya naik motor yang kenceng bangun Wah Tenteng Tenteng Gua satu kampung bisa bangun Saudara Saya taruh di jauhan ya Ya baru saya jalan kaki ke Polsek Ya Saya doa Puasa bareng Pak Kapulda yang sekarang Ya Pak Taisi Tonga ya Saudara ku yang saya kasih Tiga hari Berturut-turut Ya setiap jam 5 Jam 5 sore saya hadir Di kantornya Berdoa bersama-sama Dan saudara Keesokan harinya dia bilang Pak luar biasa Persoalan itu selesai Begitu saja Tuhan yang menyelesaikan Berikan solat-solat Haleluya 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 Saudara ku yang saya kasih Jadi Kristianos Atau Kristen Itu ada di Antioquia Bukan Yesus Yang membawa Kristen Makanya banyak orang-orang bertanya Yesus agamanya apa Kok Yesus punya agama Haleluya Yesus juga punya agama Yesus datang bukan bawa agama Yesus datang Membawa dirinya Menyerahkan dirinya Di atas Golgota Menumpahkan darahnya Di atas Golgota Untuk menembus manusia berdosa Supaya saudara manusia berdosa Dan saya manusia berdosa Semua manusia berdosa Yang mau percaya kepadanya Tidak dinasa Melainkan Memperoleh Hidup yang kekal Berikan suara-suara Ibu Tuhan yang nasihat Luar biasa Haleluya Haleluya Saudara dulu Ya Saya waktu Di sekolah Diajari Berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Pasti kau selamat Wah saya Berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Saya pikir biar selamat Saudara Walaupun akhirnya Memang saya sempat Jadi orang jahat Ya Tapi ditangkap Yesus Ya di penjara Saudara ku yang saya kasih Setelah saya Percaya Yesus Saya menjadi seorang Hamba Tuhan Saya bicara dengan Beberapa ustad Saya bilang begini Sama Pak Ustad Pak Ustad Ya apa Pak Pendeta Begini loh Kita Ini berbuat baik Kan dapat pahala Iya Dapat pahala Sekarang kalau pahala kita Misalnya Seribu Dosa kita ada seratus Pahala yang seribu Bisa gak Menghapuskan dosa yang seratus Gak bisa Nah kan ke sorga harus suci Pak Pak Ustad Dia bingung Saudara Enggak yang penting Pahala Tapi kan ke sorga harus suci Harus kudus Dia bilang Ya bingung juga saya Katanya Karena saudara Seorang yang gak boleh Ada dosa Sekecil ini pun gak boleh Ya Sebesar apa namanya Yang kita gak lihat Itu yang dulu Yang namanya Apa Covid Ya kan gak lihat Tapi ada katanya Tapi gak lihat Ya tapi saya Istri saya Anak-anak saya Kami semua jemaat Tidak ada satu pun Kena Covid Karena aku gak lihat Masa bisa kena orang gak lihat kok Haleluya Gak ada yang kena Saya gak percaya Itu ya Waktu itu ya Jadi saudara Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Sudara sekecil Apapun dosa Sampai manusia Gak bisa lihat Saking kecil Gak bisa masuk ke sorga Jadi tidak mungkin Dengan perbuatan baik Saudara dan saya Anda dan saya Bisa masuk ke sorga Hanya ada satu cara Lewat penembusan Itulah yang Yesus lakukan Di atas golgota Supaya saudara dan saya Tidak minasa Melainkan Memperoleh hidup Yang kekal Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Oke Sekali Yesus Tetap Yesus Mari kita bangkit berdiri Bangkit berdiri Haleluya Sekali Yesus Tetap Yesus Waduh 321 Sekali Yesus Tetap Yesus Sekali Yesus Tetap Yesus Selama-lamanya tetap Yesus Selama-lamanya tetap Yesus Saya setia kepada Yesus Karena hanya Tuhan Yesus Yang bisa menembus saya dari dosa Terima kasih Tuhan Yesus Amin Dengan suara-suara Buat Tuhan Yesus Silahkan duduk Silahkan duduk ya Ada satu video lagi Kalau saudara Tau TikTok saya Rizu Lubis Yang begini ratusan Banyak sekali Tapi saya Hanya tampilkan ini ya Agak dipercepat saja Kita hanya mau buktikan saja Ya Oke Pas didoakan langsung jalan saja ya Bentar Didoakan dulu ya Oke Ya sepertinya disini Saudara kalau ada speaker Kedengarannya Lemes Gak bisa jalan Nah lihat dia tadi gak percaya bisa jalan ya Ternyata dia bisa tambah pakai kursi roda Saudara nanti kita lihat makin kencang Makin kencang ya Kita lihat gerakan kakinya makin kencang Ya Sorak-soraknya buat Tuhan Yesus yang dasyat luar biasa Haleluya 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 Saudara Saya Sudah tiga kali ya Ya Di Di interogasi oleh sapam rumah sakit Karena ketika saya ke rumah sakit Ada orang rame datang Yang mungkin pernah lihat saya Jadi pak doain saya Doain saya Mereka tidak tanya agama Rata-rata mereka berkerudung Sudara Berpeci Ya Doain saya Doain saya Akhirnya saya ditangkap sapam Mana izinnya Saya bilang Mendoakan orang Tidak perlu pakai izin Haleluya Izinnya dari Yesus saya bilang Dengan Perdebatan-perdebatan kecil Akhirnya saya dibebaskan Bahkan saudara Di rumah sakit tentara Gatot Subroto Pernah saya juga diinterogasi Karena ada banyak orang Didoakan di sana Sehingga Terjadi kerumunan Dan saya Harus Diinterogasi oleh Sapam Padahal itu di rumah sakit tentara Mana izinnya Praktik Praktik Bapak izinnya mana Ijinnya dari Yesus saya Saya tidak pernah di penjara Gara-gara Doa-doain orang Sudah Gak pernah Gak pernah Masa kita doakan orang di penjara Iya kan Haleluya Haleluya Kalau menghina Agama orang Itu di penjara Tapi kalau doakan orang Gak mungkin di penjara Karena orang itu Sudah Didoakan Malah sudah disembuka Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Jadi ada dua hal Saudara Untuk kita bisa melihat Dia Kristianos Atau dia pengikut Kristus yang pertama Dari kasihnya Yang kedua Dari kuasanya Yesus berkata Hukum yang terutama Dan utama adalah Kasih Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap akal budimu Segenap kekuatanmu Yang sama dengan itu Kasihlah sama manusia Seperti dirimu sendiri 1 Korintus 4 Ayat 20 Kerajaan alam Bukan terdiri dari perkataan Tapi dari kuasa Kristianos Ini berbicara Tentang kasih agape Bicara Tentang kuasa Sorgawi Datanglah kerajaanmu Jadilah kedatmu Bapak Di bumi Seperti di sorga Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Mari kita bangkit Terdiri Haleluya 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 Sudara siapa yang mau didoakan Sakit-sakit silahkan Yang kami ini Susah berlutut Susah Ya Jongkok Susah macam-macam Pinggang sakit Macam-macam Dada sakit Semua Apapun Sudara sakit Sudara Dengan Bilu Yesus Sembuh hari ini Dalam nama Yesus Ya Silahkan Maju-maju-maju Haleluya Tolong Mohon maaf Siapa yang bisa Angkat ini ke sana ya Biar lebih luas Sebentar Haleluya Haleluya Siapa yang sakit-sakit Yang dokter bilang Wah Diponis Sudah gak bisa sembuh Iya Haleluya Bapak sakit apa Pak Oh batu ginjal Lutut gak bisa Berlutut Sakit banget Bisa atau enggak Tapi sakit sekali Oke ya Saya doakan gak sakit ya Pak siapa namanya Silvester Silvester Oh Hadirat urapan kuasa Tuhan Bekerja Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berlutut Tidak sakit Dalam nama Yesus Hadirat urapan Tuhan Kuasa Yesus Sedang mengalir atas Tuhan Yesus Roh keraguan Kebimbangan Kehawatiran yang ada padanya Aku tolak dalam nama Yesus In Jesus name Mengalir 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 Terima Terima Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berlutut Pak Berlutut Pak Berlutut Berlutut Pak Bukan berlutut begitu Jongkok maksud saya Ya Bapak jongkok Jongkok Naik dulu Jongkok Ya oke Haleluya Ya Bapak jongkok Oke Ya dalam nama Yesus Bapak berdiri Dalam nama Yesus Bapak berdiri Oke Dalam nama Yesus Jongkok lagi pelan Dalam nama Yesus berdiri Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terus jongkok Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Bapak berdiri Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Bapak berdiri Tuhan Yesus sembuhkan dia Sembuhkan dalam namis Dalam namis Dalam namis Pak Bapak waktu jongkok Sakitnya seperti sakit apa Hilang sakitnya Bapak jongkok Bapak jongkok bagaimana Maksudnya yang dari awal Dalam nama Yesus Hati lihat urapan kuasa Tuhan bekerja atasnya Dengan bilur-bilur Yesus Engkau sembuh ikuti dosa Tuhan Yesus dengan bilur Yesus Saya sembuh dengan darah Yesus Saya lepas Saya bebas Saya sembuh Di dalam nama Yesus Aku juga berdoa buat ginjalnya Tuhan Sembuh dalam nama Yesus Ketika dokter cek ginjal Sembuh di dalam nama Yesus Sekarang Bapak jongkok Berdiri Jongkok Berdiri Jongkok dalam nama Yesus Berdiri Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Sekarang Bapak Apa yang Bapak rasakan Ringan Ringan ya Kita doakan sembuh permanen Dalam nama Yesus Sembuh permanen Dalam nama Yesus Sembuh permanen Dalam nama Yesus Sembuh permanen Iya Bapak terus Yesus 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 Doa terus ya Sembuh ya Oke Ada yang di belakang Saya mau urapi dia Tolong ada yang di belakang ya Yang lain aja Yang gak ikut doa ya Tolong tolong Di belakang Di belakang aja Di belakang Biarin aja dia Tangkap aja Kalau jatuh Hadirat urapan kuasa Tuhan Sedang bekerja atasmu Sedang mengalir Terus karyanya Saya hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Inci 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 Tuhan Yesus Urapi dia Urapi dia Sudah Coba lepas lagi ya Saya tidak pegang dia ya Coba Anda di belakang Kalian di belakang aja Biarkan aja ya Biarkan dia Anda pegang aja nanti Kalau jatuh di bawah Pegang aja Biarkan dia menikmati Tuhan Pandang ke Yesus Pandang ke Yesus Satu Dua Tiga Inci Terima Kuit Kuit Biarkan Biarkan Inci Rokudus bawa rohnya Menikmati kerajaanmu Bawa rohnya mengalami pribadimu Karena saya melihat Rasul-rasul berdoa Dan banyak yang ngerbah Rokudus bawa dia Bawa dia menikmati kerajaanmu Bawa dia mengalami pribadimu Bawa dia Bawa dia Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Biarin aja dia menikmati Tuhan Biarin aja yang lain lagi Siapa Bapak sakit apa Lipar Lipar Paru-paru Selain paru-paru Batu ginjal Tapi kaki aman Tuhan Yesus aku berdoa Paru-paru sembuh Batu ginjal sembuh Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Pengurapan Tuhan bekerja Oh pengurapan Tuhan bekerja Terima 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 Saya akan mengurapi dia Sudara Ya haleluya Haleluya Maju Haleluya Haleluya Pandang Yesus Pandang Yesus Mulai Rasakan hadirat Urapan kuasa Tuhan Sedang bekerja Kepada atasmu Bekerja Saya hitung sampai tiga Satu Dua Tiga In Jesus Terima In Jesus Dalam nama Yesus Terima Penuh Penuh Sembuh Dalam nama Yesus Bapak sakit apa Bapak Karena kan Di dalam ya Saya ke dokter ya Dalam nama Yesus Sembuh Haleluya Apa Bapak Setruk ringan Setruk ringan Apa yang buat Mati sebelah Mati sebelah Bapak bisa gini Bisa 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 Tapi Berat Berat Dasar ini Oh Di lidah Di lidah Oh Kaku segelah Dalam nama Yesus Tapi Bapak bisa jongkok Bisa Bisa ya Oke Oke Dalam nama Yesus Tuhan Yesus Setruk Setruk Tuhan Yesus Pulihkan secara total Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Pengurapan Tuhan Sedang bekerja Atasmu Terima Terima In Jesus 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 Ya Bapak Kenapa Saya sakit Lutut 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 Pinggang Pinggang Ini bisa Lutut Sekarang bisa Bisa Begini Enggak Sekarang Sekarang Bisa Sakit Enggak Tidak Sakit Tidak Sakit Dia Muncul Kadang Kadang Kambuh Oh Enggak Setiap Waktu Dalam Nama Yesus Tidak Kambuh Kambuh Lagi Iblis Setan Rojat Kuasa Gelap Ilmu Ilmu Sihir Santai Guna Guna Yang digunakan oleh manusia Apapun Dalam Nama Yesus Di dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Bapak saya doakan ya Pengurapan Tuhan Bekerja ya Mulai Alami Pak Terima 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 Satu Dua Tiga Inci Terima Di dalam Nama Yesus Mengalir Mengalir Kuasamu Tuhan Di dalam Nama Yesus Bekerja Kuasamu Ikuti doa saya Pak Tuhan Yesus Masa depanku Hartaku Kekayaanku Di dalam Yesus Aku dipelihara Dijagai Dilindungi Bersama Yesus Aku menang Lebih daripada Pemenang Di dalam Yesus Aku cakap Menangguh segala perkara Terima kasih Tuhan Saya sembuh Di dalam Nama Yesus Saya sembuh Oke siapa lagi Ibu kenapa Saya Apa Bahannya Kerem Kerem Dengan diabetes Sekarang Ibu lagi Kerem gak Sekarang Oh sekarang gak Kerem Dalam nama Yesus Tidak akan Kerem lagi Dalam nama Yesus Penyakit diabetes Sembuh Ibu pandang Yesus Hadirat Tuhan Mengalir atas Terima Satu Dua Tiga In Jesus name Dalam nama Yesus Oke Pak Gapak sakit apa Sakit kepala Sakit kepala Sekarang lagi sakit Sakit Enggak Maksudnya sekarang Lagi sakit Sekarang Sakit-sakit In Jesus name Dalam nama Yesus Keluar Penyakit apapun Sembuh In Jesus name Dalam nama Yesus Sembuh Sembuh Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Bapak Coba leher Bapak Begini Apa yang Bapak rasa Ringan 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 Oke Sorek-sorek buat Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Sembuh Total Sembuh Total Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Total Sembuh Coba Bukan ringan Bukan ringan lagi Coba Bagaimana Apa yang Bapak rasa Lega 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 Haleluya Kaki-kaki ada Kaki kenapa Mati sedikit Mati sedikit Maksudnya Bapak gak bisa gerak Masih bisa bergerak Cuma Urat kecil mati Urat kecil mati Tapi Bapak bisa lari Masih bisa lari Oh masih bisa lari Jadi kita gak bisa buktikan Saudara Kita doakan aja Dalam nama Yesus Bagian urat-uratnya Sembuh Urat-uratnya sembuh Di dalam nama Yesus Tuhan Yesus Aku berdoa buat dia Pengurapan Tuhan Sedang bekerja atasmu Saya hitung sampai tiga Satu, dua, tiga In Jesus' name Terima Terima In Jesus' name Dalam nama Yesus Terima In Jesus' name Terima Terima In Jesus' name In Jesus' name In Jesus' name Roh Kudus bawa rohnya Untuk menikmati kerajaanmu Bawa rohnya mengalami pribadimu Bawa rohnya menikmati inkoh Tuhan Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada lagi yang sakit Bapak sakitannya? Saraf kecepi Saraf kecepi Mana Pak? Ini sekarang sakit Lagi sakit Lagi sakit ya Lagi sakit ya Dalam nama Yesus Terima Kuasa roh kudus yang Tuhan taruh dalam diriku Aku alirkan kepada In Jesus' name In Jesus' name Api 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 Waktu saya katakan api Bapak rasa apa? Di belakang Panas Oh dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Api Api menyembuhkan dia In Jesus' name In Jesus' name Dalam nama Yesus Sembuh Sembuh Tidak lagi sakit Sembuh Coba sekarang Bapak rasakan Apa yang terjadi Apa yang terjadi Apa yang terjadi? Ringan Lega Oke ringan Kita doakan permanen Dalam nama Yesus Sembuh Sehat total Pengurapan Tuhan bekerja Urapan Tuhan mengalir atasmu Satu dua tiga Terima In Jesus' name Terima In Jesus' name Satu dua tiga Terima Mengalir 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 Terima In Jesus' name In Jesus' name Roh kudus bawa rohnya Menikmati kerajaanmu Bawa rohnya mengalami pribadimu Bawa rohnya menikmati engkau Tuhan Pinggang-pinggangnya Apapun yang katanya sakit Sarap kejepit Terbukti Tuhan Sembuh Tidak akan Kambuh-kambuh lagi Imani Tidak akan kambuh lagi Di dalam namish Di dalam namish Dalam namish Roh kudus bawa rohnya Menikmati kerajaan Bawa rohnya mengalami pribadimu In Jesus' name In Jesus' name In Jesus' name In Jesus' name Terima Terima Di dalam namish Terima kasih Tuhan Pengurapan Tuhan bekerja atas Ikuti doa saya Tuhan Yesus Oleh bilurmu Saya sembuh Oleh darah Yesus Saya bebas Saya lepas Saya menang Dalam namish Amin Oke Bapak berdiri Haleluya Bapak berdiri Apa yang Bapak rasakan Ringan Haleluya Coba gini lagi Haleluya Haleluya Ya begitu Ya Apa yang Bapak rasakan Ya Dibandingkan yang selama ini Bapak rasakan apa Bapak rasakan apa Ringan Ringan Haleluya Tuhan Yesus Pulihkan terus Di dalam namish Sembuh Sembuh dalam namish Haleluya Haleluya Amin Kenapa Bapak tadi Saya gak 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 tolak Saya gak pengen Saya jawab Bapak rebah Karena Kosong Kosong Tuhan Yesus Pulihkan Dalam namish Amin Bapak Sekarang ini rasa panas Sekarang Sekarang sakit Ini Coba Coba Bapak bernapas Sakit Sakit sekarang In Jesus name Dalam namish Tuhan Yesus Bernapas Dia tidak sakit lagi Karena kuasa Di dalam namish Dalam namish Coba Bapak bernapas Coba Pinggang Oh di dalam Nama Yesus Dalam nama Yesus Pinggangnya Sembuh Di dalam nama Yesus Kuasa roh kudus Bekerja atasmu Sembuh Di dalam nama Yesus Kuasa Tuhan Bekerja Kuasa Tuhan Bekerja atas Mengalir 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 Terima Saya hitung sampai Tiga Siapkan hatimu Satu Dua Tiga In Jesus name Terima Dalam nama Yesus Angkat dua belah tangan Terima Penuh Penuh Ikuti doa saya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oleh belur Yesus Oleh belur Yesus Saya sembuh Oleh darah Yesus Saya lepas Saya lepas Saya bebas Saya bebas Sedang mengalir Aliran kesembuhan Atas Mengalir Mengalir Terima Penuh In Jesus name Penuh Penuh Terima 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 Tuhan Yesus Saya percaya Engkau sudah sembuhkan Di dalam nama Yesus Amen Haleluya Bapak coba Gerak-gerak Bapak Apa yang Bapak rasakan Lumayan lega Lumayan lega Oh iya Bapak terus percaya Dalam nama Yesus Pulih 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 Di dalam nama Yesus Sembuh Haleluya Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Bapak kenapa Gimana Iya sakit apa Sakit Oh ingin sehat aja Luar biasa Dia ingin sehat aja Haleluya 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 Kesehatan ilahi Engkau terima hari ini Urapan roh kudus Engkau terima Sehitung sampai tiga Siapkan hatimu Satu Dua Tiga In Jesus name Terima Di dalam nama Yesus Pengurapan Tuhan Bekerja atas Mengalir Mengalir Ikuti doa saya Tuhan Yesus Saya terima Kesehatan ilahi Tidak sakit-sakit Ikuti Tidak sakit-sakit Di dalam nama Yesus Amen Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Mari kita bangkit Berdiri Sudara Kita doa Deklarasi bersama-sama Supaya tidak ada lagi Yang sakit-sakit Sudara Di Labuan Bajo Ya puji Tuhan Saya Dibawa oleh Kasat Apa namanya Kasat Pola Air Dengan Kapolsek Komodo Untuk Naiki Pulau Padar Ya Saya umur 55 tahun Ya Saya lihat Pak Kapolsek kemana Pak Kasat Pola Air kemana Mereka udah Di pertengahan aja Kata ada satu anggotanya Ya Saya sampai ke puncak Sudara Jadi Saya tahu Ya Ya Karena Tuhan Berikan kesehatan Amen Anda mau sehat Mau Haleluya Anda mau tidak merokok Itu sama dengan gini Anda mau naik pangkat Mau Mau sekolah Tidak Haleluya Haleluya Siapa yang betul-betul Mau lepas rokok Yang mau didoakan Tapi jangan main-main Betul-betul mau Iya Betul-betul mau Belum Oke Nikmati dulu ya Oke Oke ikuti doa saya Oke Angkat dua belak tangan Ya Saudara Saya pernah ditanya polisi Pak mana ayatnya Dilarang rokok Itu di pom bensin Ada larang rokok Di pom bensin Haleluya Ikuti doa saya Haleluya Tuhan Yesus Kami tetap setia Kami tetap setia Kepada Yesus Kepada Yesus Yesus lah Tuhan Dan juru selamatku Hari ini Esok Lusa Seterusnya Selama-lamanya Tetap Tuhan Yesus Juru selamatku Di dalam Yesus Haleluya Amen Sore-sore buat Tuhan Berikan sore-sore yang meriah Yang meriah Lebih meriah lagi Lebih meriah lagi Haleluya Haleluya Oke ya Kita serahkan ke Pak Waka ya Mana tahu ada kata-kata apa Ya Baik terima kasih Baik terima kasih